Pemain dari Liga 1 Indonesia Pelatih Bernardo Tavares mengungkap bahwa beberapa pemain dari Liga 1 Indonesia kembali menghubungi untuk bergabung bersama PSM Makassar. Sebelum berlaga di ajang Liga 1 Indonesia musim 2022 hingga 2023, Bernardo Tavares mengakui bahwa ia dulunya sempat menawari beberapa pemain yang berkompetisi di Liga 1. Namun, tawaran tersebut mendapat banyak penolakan dan juga harga pemain tersebut yang terlalu mahal membuat mereka gagal bergabung. Hal tersebut diungkapkan pelatih asal Portugal ini di salah satu wawancara eksklusif di channel YouTube Chandra Marga Tama. Dan kini pemain-pemain tersebut kembali menghubungi Bernardo Tavares dan meminta untuk bergabung bersama timnya. Namun, pelatih berusia 42 tahun itu mengaku tidak ada kesempatan lagi bagi para pemain ini untuk kembali bergabung. Alasannya karena mereka sebelumnya sudah menolak ajakan Bernardo Tavares dan kesempatan kedua tidak dia berikan untuk pemain-pemain tersebut. Pelatih berlisensi UEFA Pro itu mengaku akan tetap melanjutkan kesuksesannya bersama tim ini jika para pemain yang ada saat ini mau melanjutkan hal tersebut. Ia begitu percaya dengan para pemainnya, karena tim ini merupakan tim yang ia bangun dari awal kedatangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!